Kitab Yeremia, Pasal 16 Hari Kemalangan Pesan Tuhan datang kepadaku Hai Yeremia, jangan engkau menikah, jangan engkau mempunyai anak laki-laki maupun perempuan di tempat ini. Tuhan berkata tentang anak-anak laki-laki dan perempuan yang lahir di negeri Yehuda dan tentang ibu dan ayah mereka. Katanya, mereka akan mati mengerikan. Tidak ada yang menangisinya dan tidak ada yang menguburnya. Mayat mereka akan terletak di atas tanah seperti pupuk. Mereka mati karena pedang musuh atau mati kelaparan. Bangkai mereka menjadi makanan bagi burung-burung di udara dan binatang puas di bumi. Jadi, Tuhan mengatakan, Yeremia, jangan masuk ke rumah tempat orang memakan makanan duka dan jangan masuk ke sana menangisi orang mati atau jangan tunjukkan duka citamu. Jangan lakukan itu sebab aku telah menarik berkatku. Aku tidak berbaik hati terhadap orang Yehuda. Aku tidak berbelas kasihan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Orang penting maupun orang biasa akan mati di tanah orang Yehuda. Tidak ada yang mengubur mereka atau menangisinya. Tidak seorang pun yang mencukur dan menggundul rambutnya untuk menunjukkan duka citanya terhadap mereka. Orang tidak akan memberikan makanan bagi mereka yang sedang berkabung dan tidak ada yang menawarkan minuman untuk menghibur mereka karena kematian ibu atau ayahnya. Yeremia, jangan masuk ke rumah pertemuan. Jangan masuk ke dalamnya dan duduk untuk makan dan minum. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Aku segera menghentikan suara nyanyian suka cita dan suara meriah pesta pernikahan. Hal itu akan terjadi pada zamanmu. Aku segera melakukannya. Yeremia, engkau akan memberitahukan hal ini kepada orang Yehuda dan mereka akan bertanya kepadamu. Mengapa Tuhan mengatakan hal yang mengerikan itu kepada kami? Apa kesalahan kami? Dosa apa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Katakan kepada mereka, Hal yang mengerikan terjadi atas kamu karena nenek moyangmu tidak mau mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak mau mengikut aku dan mulai mengikut dan melayani berhala asing. Mereka beribadat kepada berhala asing. Nenek moyangmu telah meninggalkan aku, tidak mau mematuhi hukumku. Dan kamu telah berdosa lebih daripada nenek moyangmu. Kamu sangat keras kepala dan kamu hanya melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Kamu tidak mematuhi aku. Kamu hanya melakukan yang kamu kehendaki. Jadi, aku akan membuang kamu keluar dari negeri ini. Aku memaksa kamu pergi ke negeri asing yang kamu dan nenek moyangmu tidak mengenalnya. Di sana, kamu akan mengabdi kepada berhala asing sekehendakmu. Aku tidak menolong kamu atau menunjukkan belas kasihan kepadamu. Orang berjanji dan berkata, Demi Tuhan yang hidup, dialah satu-satunya yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktunya sudah tiba. Demikian pesan Tuhan. Orang tidak akan mengatakan hal itu. Sebagai gantinya, mereka akan mengatakan, Demi Tuhan yang hidup, dialah satu-satunya yang membawa Israel keluar dari negeri utara. Ia telah membawa mereka dari tempat membuangannya. Mengapa mereka mengatakan hal itu? Karena aku akan membawa mereka kembali ke tanah miliknya sendiri yang telah kuberikan kepada nenek moyangnya. Aku akan segera mengirim banyak penjala ke negeri ini. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menangkap orang-orang Yehuda. Setelah itu terjadi, aku mengirim banyak pemburu yang akan memburu mereka di setiap gunung dan bukit dan di celah-celah bukit batu. Aku melihat segala sesuatu yang dilakukannya. Mereka tidak dapat menyembunyikan perbuatannya dari hadapanku. Dosa mereka tidak tersembunyi dari hadapanku. Aku akan membalaskan perbuatannya yang jahat kepada mereka. Aku akan menghukum mereka dua kali atas setiap dosa. Aku melakukannya karena mereka telah mencemari negeriku dengan berhalanya yang menjijikan itu. Aku benci terhadap berhala, tetapi mereka memenuhi negeriku dengan berhalanya. Tuhan, Engkau lah kekuatanku dan perlindunganku. Engkau lah tempat yang aman untuk berlindung pada masa kesusahan. Bangsa-bangsa akan datang kepadamu dari seluruh dunia. Mereka akan mengatakan, nenekmu yang kami mempunyai berhala. Mereka menyembah berhala yang sia-sia, tetapi berhala tidak dapat menolong mereka sama sekali. Dapatkah orang membuat Allah bagi dirinya sendiri? Tidak. Mereka dapat membuat patung yang sesungguhnya bukan Allah. Jadi, aku akan mengajar mereka yang membuat patung-patung. Sekarang aku mengajarkan kepada mereka tentang kuasa dan kekuatanku. Mereka akan kenal bahwa akulah Allah. Mereka akan kenal bahwa akulah Tuhan. Terima kasih.